Kita lanjutkan Bang Latif, skor harus dicabut Terima kasih Saya langsung ke Dr. Codri Stombol Ada perdebatan Ahli, alat bukti, bukti surat Dan segala macam, tolong dijelaskan Supaya kita sama-sama terang dengan persoalan Kita tahu bahwa Tindak bidana yang diarahkan Pasalnya kan 340 Pasal 340 Ini adalah jenisnya tindak bidana material Tindak bidana material ini Yang dicari itu bukan perbuatan yang diarahkan Tetapi akibatnya Oke, nah sekarang Untuk pembuktiannya itu Ya kan harus dicari Memenuhi unsur-unsurnya Unsur-unsur pasal 340 itu Tidak disebutkan Dengan cara apa? Yang penting ada atau tidak? Akibatnya ada orang meninggal Dengan cara Dengan dipersiapan terlebih dahulu Atau dengan direncanakan Apakah dia ditusuk Atau ditembak Atau digantung termasuk Atau diracu Itu bukan jadi soal Itu adalah Memang yang idealnya Yang idealnya Diketahui dengan cara apa Tapi ini kan Apa namanya Dalam keadaan yang tidak ideal Dalam konteks ini Tadi Pak Muzakir ini Dari melakukan pendakan secara dediktif Dia cari dulu perbuatannya ini Tapi kalau itu Itu kan bisa juga dengan pendekatan yang lain Secara induktif Ini ada sebabnya Ada akibatnya Ini kenapa? Bisa dicari Ada dua pendekatan Deduktif atau induktif Tidak mesti diketahui apa penjabat kematiannya? Harusnya Tetapi ini kan Pembuktian yang sulit Sekarang untuk kesana Pertama-tama ini Tujuan hukum acara pidana ini apa? Hukum tujuan acara pidana itu Adalah untuk mencari kebenaran material Bukan seperti perkara perdata Mencari kebenaran formil Nah sekarang Misalnya tadi dipersoalkan oleh Bung Hotman itu Adalah mengenai perbedaan Ada dua Dua hasil lab Nah itu kan akhirnya Dicari pemberdayaan Apa namanya Formil mana yang ini Nah sekarang Pendekatan material itu Nanti diserahkan kepada Hakim Dia mau yang ini Nah sekarang Untuk Tadi kena ada pertanyaan Dari Anda Apa sih Buknya Surat dan ahli ini Nah kita tahu Kalau menurut Kuhab itu Kalau ada Kematian Perusaha pidana Diduga karena Kekerasan Atau diduga kepercayaan ini Maka memang Harus ada Dokter forensik Atau selanjutnya Kalau memang Harus ada dokter forensik Untuk membuktikan bahwa ini Kalau misalnya Dugaan ini Dengan diracun Dengan ini Maka memang Dia harus dengan otopsi Oke Tetapi otopsi ini Opsional Ya kan Artinya begini Kalau misalnya Pihak keluarga Tidak menginginkan Pihak penyidik Tidak bisa Berapa-apa gitu loh Ya memang Sebaiknya Memang Ini Tetapi Kenapa Pasal berikutnya Menyatakan Tidak harus dipaksakan Karena di dalam Masyarakat Indonesia itu Ada golongan Yang menolak Apa Adanya otopsi Kalau tidak ada otopsi Apa kemudian Dasar kita membuktikan Bahwa ada Sianida Sebagai penyebab Kematian itu Bisa Pembuktian Otopsi itu Adalah Kalau secara Fisik di luar itu Tidak bisa dilihat Harus dilihat di dalam Nah tapi sekarang Sekarang ini ada Mati diduga Karena racun Jadi tidak harus Diperlu Dibedah seluruhnya Tetapi misalnya Sudah diperkirakan Ada Beberapa sampel Sampel ini Bahwa ini memang Racun Nah sekarang Persoalannya ini Siapa Ini kan harus Kita mencari siapa Kalau Bapak langsung Berangkat ke siapa Kalau Pak Muzakir tadi Tidak mau berangkat ke siapa Saya kira begini Pak Kalau kita berangkat Dari siapanya dulu Itu menurut saya Bisa subjektif Menurut prosesnya Mari kita berbicara dulu Kalau racun Diminum oleh seseorang Itu pasti dalam tubuhnya Pasti ada racun Ada atau tidak Pasti ada racun Itu mesti harus dipastikan Karena orang itu matikan racun Tubuhnya pasti ada racun Nah pertanyaannya Setelah diotopsi Sebagian tadi Ternyata 70 menit itu Terdeteksi negatif Artinya tidak ada Seharusnya Tidak ada racun Kalau tidak ada racun Kemudian setelah Diformalin itu Lahirnya disitu ada racun Tapi kadarnya rendah Yang tidak bisa dimati Mematikan Pertanyaan kita simpulkan dari kontek ini Matinya karena apa? Jelas jawanya bukan karena racun Ada kemungkinan karena kopi Kalau karena kopi Berarti kopi masuk Bisa menjak orang mati Nah kopi tidak langsung matikan Kalau tidak terkombinasi dengan Penyakit-penyakit lain Nah yang lain Sebut saja begitu Bisa juga memacu jantung Orang bisa mati Dan seterusnya Nah pertanyaan hukumnya adalah Kalau tubuhnya Tidak ada racun Diduka kopinya beracun Kopi yang mana yang ada racunnya Tadi kan saya katakan Tadi Pak Muzakir Kan 340 ini adalah Tindak pidana materil Yang kalau memang Tindak pidana formil Memang kita harus kejar Apa perbuatan yang diringkan ini Yang sekarang kita Ini kan sudah akibatnya Sudah ada orang mati Jadi tidak perlu dikejar Ada atau tidak tadi itu Kemungkinan misalnya memang Katakanlah misalnya ada Ya itu misalnya racun Katakanlah kita berdebat Bukan dengan si Anida Ya katakanlah misalnya Tetapi kan ada ini mati Yang diduga keras itu Karena racun Terlepas bahwa Dia diperiksanya kapan Ya ini gitu Ya kan Jadi menurut Hemat saya Yang sekarang kita Jangan berdebat mengenai Sebabnya Memang di dalam Teori pidana itu Ada teori kasualitas Itu yang ideal Yang dibutuhkan itu adalah Dampak dari perbuatan pidana tersebut Nah iya sebenarnya Akibatnya bukan Akibatnya Akibat itu Dampak itu Dampaknya itu Oke Kalau Tadi kan Saya gak mau peduli Soal penyebabnya Biarpun itu Satu Satu truk racun Kan Akhirnya kan Siapa pelakunya kan Kalau itu sudah Ada Mau dikasih Satu truk Gue gak peduli Sekarang kita Lihat dulu Surat tuntutan jaksa Surat tuntutan jaksa Menerapkan teori Apa itu bahasa batak tuh Keting bewis Saksian berantai Bukan Saksian berantai Itu yang dipakai oleh jaksa Makanya saya bilang Kalau lawyernya memakai 4 ribu halaman Untuk pembelaan Gue bilang bodoh itu lawyer Saya setelah bertiga halaman Cukup Hakim pun ada si pertiga halaman Kenapa Ini saya bisa bertanggung jawaban Siapa pelakunya itu Dipakai oleh jaksa Dengan sistem Kesaksian berantai Yaitu pasal 185 E4 Yang di hire dulu Pasal 300 Sejak zaman romawi Itu sudah ada Jadi misalnya begini Ini TV Hilang jam 12 Oke Tidak tahu Hotman yang nyuri Tapi jam 10 Ada orang melihat saya Di pekarangan Jam 2 Jam 2 ada orang melihat saya Menjual TV di Senin Oke Itulah namanya Berantai Walaupun tidak melihat Langsung mengambil Tidak melihat Dalam kasus Jessica Kalau tadi kan fakta Dalam kasus Jessica Menurut teori Kesaksian berantai Itu harus saksi fakta Dalam kasus Jessica Saksi fakta Semua diganti Dengan Saksi opini Nih Kalau Anda tidak mengakui Ini merupakan penyihanaan Terhadap hukum Anda semua benar-benar Copot semua serjana hukumnya Saya kasih contoh nih Ahli racun Dokter Nur Saman Sama Yang dipakai untuk Langkah itu ya Ahli racun Baru mulai mengadakan Pengetesan Tiga bulan Sesudah meninggal April 2016 Coba ya Sama Gel-Gel Akhirnya mereka simpulkan ini Ini Anda Kalau Anda tidak baca ini Anda bukan serjana hukum Inilah kesimpulan mereka Dari ahli loh Rentang waktu Masuknya racun itu Adalah jam 16.30 Sampai jam 14.45 Dimana minuman Kapal beracun tersebut Di dalam penguasaan Pemesan Bayangkan Bulan April Ditiliti air racun Hanya melihat gerakan Air racun Di air Itu Maka Dia simpulkan Bahwa itu Jam 16.30 Kira-kira Tanggal 6 Januari Disesuaikan Dengan CCTV Karena pas Jessica Udah duduk Jam 6.30 Anda menangis Tidak melihat Analisa seperti ini Emang ini matematik Karena apa Meleset 3 menit Itu langsung Karena apa 3 menit Sebelum 16.30 Racun itu Masih dipegang bartender Kan dari bartender Ke meja Kan cuma 2 menit Si Agus Membaca Ini ya Aku ada semua nih Ini saya bacanya Si Agus ya Anda akan menangis Melihat rekayasa ini semua Ini saya baca nih Agus Saksi Agus Menyajikan Coffee Di gelas Jam 16.24 4.33 detik Sementara Ahli racun 3 bulan kemudian Mengatakan Racun itu Diperkirakan 16.30 Berarti ada Jeda 6 menit Bagaimana Siolak ahli racun 4 bulan kemudian Itulah yang dipakai Jaksa Dalam rangka Menerapkan Teori berangka itu Kalau saksi fakta Yang dilihat Itu baru benar Teori Keting BWC Itu kesaksian berantai Kalau ini kan Opini Diselipat Opini Jadi Kejadian Digantikan Pendapat Sehingga Itu bukan Teori Kesaksian berantai Saya punya pendapat Yang beda Kalau menurut saya Dalam perkara ini Keting BWC Atau saksi berantai Itu sudah ada Dimulai dari apa Maaf ya Saksi fakta Yang berkaitan Keting BWC Sudah apa Sudah ada Dimulai dari apa Pada waktu Jessica masuk Dia ketemu Resepsi Ya Dia pesan Tempat duduk Diantarkan Kemudian Lihat menu Kemudian Pesan minuman Nanti Yang bersangkutan Pengantar minuman Mengantar minuman Tadi Jessica Kemudian Ada juga saksi Yang melihat Bahwa Jessica Meletakkan paperback Di sana Memang Tidak ada saksi Yang melihat secara Melihat langsung Dia menaburkan Makanya Dibutuhkanlah Keterang ahli Dari digital forensik Ya Inti Kalau tidak ahli Mas bukan Keting BWC Makanya Anda Tidak ngerti Hukum pidana Keting BWC Teori berantai Itu harus kejadian Fakta Ya bang Dari situ Itu untuk Membuat Keting BWC Yang saya ceritakan Sebelit tadi Bukan Bukan pendapat Bukan pendapat Gini bang Ini saya Ini profesor Oke Bos Ini Keting BWC Saya ingat Dengarin dulu Keting BWC artinya adalah Kejadian Mantai Yang disaksikan Saksi fakta Saksi fakta 185 Harus Harus menyerah Harus menyerah Harus menyerah Saya ceritakan Keting BWC Kemudian Untuk memperkuat Keting BWC ini Makanya CCTV Sebagai satu Barang bukti Menurut pendapat saya Dikonfirmasikan Dengan keterangan Saksi Untuk memperkuat Keterangan saksi Kemudian Bukti surat Dan keterangan Tidakwa Bisa dijadikan Satu petunjuk Jadi gini Jadi apa yang dikatakan Tadi Sebenarnya Jaksa penuntut umum Dalam rangka Membuktikan Siapa pelaku Tidak hanya Semata-mata Menggunakan Alat bukti saksi Yang tadi oleh Pak Hotman itu Saksi fakta Katanya kan Keting BWC Secara pembuktiannya Tapi dia juga Menggunakan alat bukti lain Apa itu Keterangan ahli Ahli apa Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bujik kekuensi Artinya bisa saja Ini sebenarnya Haling menguatkan Kan begitu Sekarang saya mau tanya Sama kalian yang Ahli-ahli itu Oke Tiga bulan Sesudah Jessica Si Mirna mati Saya mau tanya Dulu pakai Suara hati kalian Tiga bulan Sesudah Mirna mati Saksi Ahli racun Hanya Tuhan Yang tahu persis Jam berapa Dimasukkan racun itu Karena di sisi Tipe Makanya dia bilang Saksi racun Dia mengatakan Diperkirakan Ini Ini Aku udah Ini langsung Pekabin dari Siota Ini fotokopi Surat tuntutan Ini Diperkirakan Racun itu Masuk antara 1630 Sampai dengan 1645 Oke Hanya Tuhan Yang bisa mengatakan Begini Tiga bulan Saya sudah mati Coba Tidak bisa Tidak bisa Dilihat dari Pengetesannya itu 11 April 2016 Oke Kalau BLC Tiga menit Aja Perkiranya ini Karena Jam 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 Beda pelaku Sedangkan Tidak tahu Pasti ahli racun ini Ini kan pendapat Dia ada rekan Waktu 15 menit Bisa 15 menit Mundur Atau maju Oke Perhatikan spekulatif Makanya saya bilang Memang saya akui Saksi ahli juga Tapi Pengertian teori Getting Bewis Kalau Anda belajar Adalah Rangkaian Kejadian fakta Kalau Anda belajar Harus Anda tidak belajar Berarti Saya sudah Sampaikan Kami itu Urutan Saksi Saksi Rangkaian Kejadian Yang menunjukkannya Satu perbatan Tapi kalau ini kan Jamnya diperkirakan Mas Tiga bulan kemudian Saya sudah meninggal Harusnya jamnya Tidak boleh ditebak Tidak boleh Dibuat kisaran Ilmu mana Kecuali ilmu gopro Tapi Hotman kan Bicara soal saksi Kemudian Dikaitan Zanacung Ya 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 Oke Pak Edwin Soal waktu Ya benar yang dibilang Hotman Tapi begini Tapi begini Tunggu dulu Benarnya itu bagaimana Tunggu dulu Sebenarnya Untuk Membuktikan Ya benar kan dibilang Hanya Tuhan yang tahu Kapan persisnya Kan begitu kan Tapi bukan berarti Menjadi suatu kejadian itu Menjadi batal Oke Kalau Jaksa penuntut umum Tidak bisa Dengan tepot Mastikan Jamnya Minitnya Deteknya Boleh interval waktu Karena itu coba lihat Surat dakwaan Jaksa itu Selalu membuat suatu Keterangan tentang Ahli ini Dia sebenarnya Bukan saksi fatah Cutting babies itu adalah Serang Keatah Ini dia ahli Ahli I know about that I really know about that Saksi Anda mengatakan Saksi ahli Tidak pernah Getting babies Saksi ahli Ahli beda Mau saksi Adalah saksi Fakta Sebentar Sebentar Oke Oke Saksi Sampu Maukan dengan Kita bicara Tentang kesaksian Kesaksian Kejadian Oke Saksi Baik Pak Pak Codri mau menjelaskan Dia Silahkan Lu itu Lenggak di perkara pidana Pun belum pernah Ya Oke Pak Tahan dulu Aku tahu Lenggak pernah Lenggak di pidana Lu pernah Lenggak di pidana Eh Jawab Lu kan Junior dulu Di kantornya Di kantornya Barito Saya Loh Apa kamu harus Kepit gitu Jangan dulu Jangan dulu Oke Kita Yang nyerang pribadi Yang nyerang pribadi Pengetahuan lu Yang sangat tidak Ngerti getting babies Baik Bang Hothman Tahan dulu Bang Hothman Ya oke Silahkan Kita lanjutkan Sebentar Baik Persoalan pribadi Kita score dulu Pak Oke Kita score dulu Oke Oke Ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa